nunggu bang rady bikin kandang ayam eh bioplok bikin kandang ayam bikin bioplok temen-temen untuk penyeraman durian bioplok itu kan untuk pelihara ikan ini disalahgunakan untuk penyeraman durian ini bahaya barat ini yang murah-murah enggak bagus gimana lebar di atas aja Oh bibitnya Oh maksudnya barat itu bibitnya itu enggak cari yang mahal-mahal temen-temennya yang murah-murah enggak apa-apa yang penting perawatan eh gitu loh pagi sahabat pertanian dimanapun anda berada ya hari ini kita mau melihat kegiatan pengerati teman-temannya ya itu disana katanya tadi bang rady punya mainan baru teman-temannya kemarin punya mainan baru tangga hari ini mainan baru apalagi teman-temannya kita nggak tahu ini mau kita tengok ini kok pakai pralon-pralon teman-temankan segala ini 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 mau pelihara ayam atau pelihara bebek bang ini bang bukan amas bro tuh ini mau buat apa ini buat penampungan air ini loh untuk penyiraman mohon durian di kebunnya apa kebun adik ipar saya di kebun adik iparnya bang rady ya ini mau di buat tempat penyiraman durian temen-temen ya Hai buatkan mainan terus kemarin main tangga hari ini main ini ini saya kira tadi ini buat mau buat kandang ayam ini bang di dekat jalan ini ini loh dekat jalan-jalan desa ini jalan menuju ke arah Joglu iya menuju ke arah Joglu duriannya Pak Agus ini ditanami berapa pun bang 18 18 bang belum sama lokalnya lokalnya banyak ya ini itu banyak kelihatan pun durian lokal ya bang sudah pernah berbuah ini nih berapa bulan bang ini dua bulan sepuluh hari contohnya apa ya dua bulan sepuluh hari loh ini jangan-jangan pakai tanggalan ini dicoreti setiap hari ini bang ada di video Oh ada di video kirain tadi tanggalannya dicoreti Oh satu hari coret satu hari coret gitu ini tuh pelupa ini bioplok ukuran berapa bang ukuran 3D 3D muat berapa liter mah kurang tahun saya lupa rumus volume banget kalau di tanah ada hidup sana ya 4D Wah lebar banget ini kecil-kecilan petani kecil-kecilan ini petani kecil-kecilan teman-teman ya ya jadi ukuran bioploknya itu di atas itu ditebangin mau dia mau ditanami singkong mau ditanami singkong ya sama itu sengon teman-teman ya usia 2 usia tanamnya dua bulan sepuluh hari teman-teman udah biarkan lahnya ya ini sistem penanamannya semi buset karena disini kalau musim hujan akhirnya menggunakan jadi rawan apa bacaknya Bang ini ya untuk yang daerah-daerah yang mungkin rawan bacak bisa menggunakan sistem penanaman seperti ini teman-teman ya karena kalau tergenang air nanti bisa busuk akar teman-temannya ini coba ini kok masih ada pohon-pohon sengonnya ini Bang Oh buat makan kambing teman-temannya kalau tidak ditetang aja nah ini ini sistem penanamannya yang dipakai Bang Rati karena daerah sini rawan bacakan temen-temen ya ini lah ini ada pendurian lokal juga ini itu juga lokal temen-temen ini ada tumpang sariopoi udah sayur-sayuran Tanduri apa itu ya Terong Lombok Terong ini pun durian lokal temen-temen ya udah besar-besar tuh itu ditanami Terong juga ya di kebun ini sistem penanaman berarti seperti ini bekasnya loh air menggendang ini kalau musim hujan jadi harus dibuat temen kami busuk seperti ini Halo mas Bang Rati sama Mas Bendil sedang buat kandang ayam teman-temannya tempat penyeraman durian teman-temannya tak kira tadi buat kandang ayam ini hehehe ternyata modern sekarang udah buat bak atau tidak buat pakai terpal lagi ya ini ternyata pakai bioplog seperti ini lebih hemat lebih efisien lebih awet Bang satu set perkiraan lebih satu juta tiga ratus sampai satu juta empat ratus temen-temennya ini sebetulnya mau mau praktek Bang bioplog itu kan untuk pelihara ikan Bang ini disalahgunakan untuk penyeraman penyeraman durian ini bahaya barat ini ini yang penting tingkatan air oke kan ayam hehehe yang atas mau ditanami singkang temen-temennya ini pohon jambu-jambu apa ini Bang jambu citra kerdil hahaha mau digogel ini tadi sempat tak pikir nih Bang Rati mau pelihara ayam temen-temennya ternyata mau buat bioplog untuk penyeraman bau durian ini airnya dari mana Pak ini pakai perawan nih kalau nggak dibuatkan penampungan kan apa kalau Pak sekarang gantian akhirnya itu giliran ya Bang ini khusus untuk pertanian apa memang air minum untuk mandi cuci untuk penyeraman yang punya kebun namanya arif bedil hehehe ini perlengkapannya ini satu set berat habis berapa bang satu juta tiga satu juta tiga ratus sampai satu juta empat ratusan ya Bang tuh satu set ini yuk plot kalau nggak persiapan nanti ucuk-ucuk kemarau kalau ucuk-ucuk kemarau tanamannya bisa layung hehehe yang penting kalau tanam sirian itu harus punya air yang utama air ya kalau nggak punya air ya bukitnya mahal nggak disiram hancur kalau ini cari yang murah-murah tapi ya enggak yang murah-murah nggak bagus gimana lah Bang di atas saja Oh bibitnya Oh maksudnya berarti itu bibitnya itu enggak cari yang mahal-mahal temen-temennya yang murah-murah nggak papa yang penting perawatannya gitu loh kalau mahal uangnya harus banyak ini wang sedikit di cukup-cukupkan yang lebih cukup ini kan bawaannya cuma ini ini ditambah sendiri deh menambah kekuatan oke itu tadi ya kegiatan kita nunggui Bang Radhi bikin kandang ayam eh bioplak bikin kandang ayam bikin bioplak teman-teman untuk penyeraman durian terima kasih sudah menonton video ini ya salam sehat salam pertanian terima kasih